Terima kasih telah menonton! 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 Setelah menonton! Selanjutnya! Terima kasih telah menonton! atas Senayan posisi rumah sisi rumah masih todong atas Senayan karena disana kita anak Agus ya anak kugusuran ya Oh Agus anak gusuran Agus tapi agak sabi pindah ke Bekasi itu dapat gusuran kebetulan kita itu tinggal di Bekasi naik Metro Mini 43 turun pulau gadung naik patas empat nah di patas empat itu kita ketemu anak-anak kapal Oh anak-anak kapal yang balik ke pulau gadung dan sekitarnya anak paginya ya kita paling sering ketemu bareng ya betul bareng paginya berarti SMP ini aja udah naik P4 berarti lagi di tempat udah bareng sama anak-anak negeri 616 yang pulang ke sana gitu itu waktu itu bareng dari pulau gadung eh mei yang tiga udah sih ngenalin duduk-duduk kita itu waktu itu berdua apa berdua berdua berarti tidak ada tiga orang lebih kita yang dari anak Agus itu ongkos berarti asik terus enggak berbayar apa gimana dibayarin mana kapal bukanya agak asik lagi disuruh beginian simpen aja sudah simpen aja hahaha asik tuh hahaha simpen aja ya abis itu kita pulang bareng berangkat bareng dijagain nanti lu kelas berapa sekarang 3 mau masuk kapan musimnya tiga ya lu kayaknya hahaha berarti bilang bilang nih apa ama anak kapal yang di peta sempat gua pengen masuk semetik gitu Wow jadi nggak bareng lagi dong kayak gitu ya lu mah bandel kayak bantem mulu kaca pecah mulu jadi saksi sejarah juga di saat tahun-tahun itu denger Jumat berdarah dong berarti bukan denger lagi ada di tempat ada di tempat wuih itu dulu anak-anak sembilan tigaan ya kalau nggak nggak salah ya berarti posisi abang nih kelas tiga kali SMP apa pas 23 apa pas tiga kelas tiga SMP terjadi saat itu dibilangnya itu sama anak-anak kelas dua oh berarti tahun-tahun tahun 92-an ya yang Jumat berdarah itu pokoknya ikut denger lah ikut di tempat juga ada di tempat juga bloody Friday berarti kena imbas dong disitu anak SMP suruh pulang apa gimana suruh pulang Oh pulang enggak pulang enggak pulang maleku sandigang yang pertama yang liang-liang sekolah depannya itu kalau ada belokan juga kita lurus ada belokan kekini ikut-ikutan di sini tuh anak-anak tiga belas tuh banyak yang suka ikut teman-anak apal bisa sebagian dari sekolah kali apa gimana ya emang kita berdekatan sih Iya berdekatan banget sih soalnya posisinya saat itu tetanggaan gitu makan bareng di IMEI gitu awalnya kejadian itu masih kerekam nggak sama Bang Boang nih Waktu kejadian belah di Friday itu Oh masih kerekam tuh kayak gimana nih awalnya Bang Wih kita nggak ngerti juga deh awal membakaran itu tau-tau api udah bumbung udah rame semuanya semua gangnya itu dari kepukul dari ngepung purrama gitu kejadiannya berarti terbakarnya itu ini motor silop nih ya itu nggak nggak tahu itu kan di deket sekolahannya kapal itu Oh berarti deket-deket KFC ya yang sekarang jadi KFC selternya anak-anak juga situ kita kan anak SMA kan nggak boleh ke sana maju ke lampu merah kan harus pulang sebelahnya sebelahnya nggak boleh situ tapi kepo nih anak SMA saat itu kejadian lama berarti ini perang lama itu bukan lama lagi itu mah setengah hari setengah hari hari itu setengah hari soalnya sampai hari kayaknya dari siang sampai sore sampai sore sampai jam menaman itu berapa berapa motor yang terbakar saat itu dengar-dengar ya kita kan nggak ikutin langsung ya kita kan karena kan beda-beda jalurnya yang penerbangan yang sini anak-anak STM kita yang disininya SMP-nya satu atau dua satu atau dua ya yang yang posisinya motor itu juga boleh maju ke depan situ sama anak kapal pun nggak boleh sama anak kapal juga nggak boleh boleh kamu sebelah sana aja itu posisinya SMP nih belum belum masuk penerbangan ah terusnya ditanya nih anak-anak kapal pengen masuknya semetik semetik pengen masuk semetik tapi akhirnya masuk ke penerbangan tuh gimana tuh bisa kayak gitu nah itu kita telat telat daftar di semetiganya nah itu pun juga kita masuk penerbangan pun selat juga nah ngomongin yang telat-telat nih kita saksiin dulu nih yang lewat nih satu betawi nih yang pakai susu salah satu udara masih ngobrol nih kita sama Bang Buang nih ceritain kisah-kisahnya Bang Buang ada sekolah di kapal posisinya masuk kosmetik telat akhirnya udah abis nih mendaftaran akhirnya Aduh gua ke kapal aja gitu akhirnya nggak ada pilihan lain ke kapal nggak diterima karena emang udah abis langsung ke PGRI apa? PGRI langsung ke PGRI jadwal waktunya itu udah abis semua jadwalnya? paksalah bonggungan bokap mengeluarkan konceknya agak lebih lah semua bisa diatur? iya semua bisa diatur koncek lebih masuklah kita di MB barang bagus akhirnya minta tolong lah istilahnya ya? tolong istilahnya bokap minta tolong biar anak gue bisa sekolah di terbang bener banget gitu akhirnya obrolan yang sama abang-abangan bener banget saat itu ah lu masuk kapal juga akhirnya kayak gitu iya ketemu pas pospek apalagi pas naik pas las 4 anak paginya wih masuk sini 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 dulu mantep nih anak-anak gue nih tapi posisinya siang ya? siang tapi kita ketemu pas pulang itu pasti ketemu pas pulang masih ketemu jadi kita nggak pernah kena ospek nggak pernah kena ospek nggak pernah kena ospek jangan nih anak 4 anak MEI anak MEI 13 ini lebih deket ke penerbangan ya ketimbang ke poer ya jaraknya juga ya karena emang anak 13 itu nggak nggak ada yang pro kebuka ini purnama nggak ada yang pro ya? mereka malah seneng lihat anak kapal ya anak penerbangan ya anak 13 MEI karena mereka emang udah makan bareng di satu tempat oh iya itu efeknya juga ya soalnya bareng-bareng udah gitu anak-anak penerbangannya nggak rese sama anak 13 ya gitu maksudnya ngadein lah kayak gitu nah posisinya akhirnya masuk lah nih ke PGRI PGRI nah kalau untuk kesan anak kapal kayak apa kan udah dapet disitu tapi ketika masuk di dalam penerbangan itu itu tuh apa nih sensnya nih sens yang lu rasain nih Ang ya ternyata asyik juga sih asyik banget asyik juga apalagi dijagain sama abang-abang eh masuk kesini juga yudah itu kelas 1 rumah udah pindah deh Senayan udah pindah kita di Bekasi posisi Bekasi ini masih SMP udah pindah ya ke Bekasi kan ya karena kan kita kan udah ngipur gitu itu di patah sempat ya bareng kayak gitu ya tadinya rumah di daerah Senayan ya yang sekarang jadi SCBD ya iya jadi Agus lah Agus anak busuran gitu dananya udah abis hahaha nah posisi patah sempat nih yang lu rasain nih nge-best di patah sempat ini gimana nih ternyata emang jalur danger danger ya danger ya danger danger kita dari pertama keluar dari rumah aja naik Metro Mini 43 ke Pulau Gadung itu udah danger tepatnya emang dimana rumah di daerah kita daerah Sroja oh Sroja berarti sama Mopet Halim Halim ada Mopet Halim tuh dulu dia anak pasarnya iya kan pasarnya yang suka pake lapas sepatu abri inget gak hahaha tapi kalo setiap ketemu pulang pulang malem itu ya kita ngongkong di pospasar itu di pospasar di pospasar pospasar biasa ngilangin stress dulu jadi posisi dari berangkat nih dari Srojanya udah 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 ngehe juga nih udah ngehe juga udah itu ketemu apaan tuh disitu kita bisa ketemu sama 12 12 sama ya itu disitu ya disitu biasanya dia juga soal ya biasanya dia sampai ke Alexindo terus Cakung itu biasanya anak-anak 52 saat itu 52 itu berarti ente dikenalin dong saat itu sebagai anak kapal disitu dicariin malah oh dicariin dicariin emang pernah minjem apa gak tau deh Bisa cari kayak ada barang yang belum dikulangin gitu di cariin tuh Iya di cariin kata, emang di cariin ya di setiap metode itu kita berhentiin di cakung Cakung, begitu kebetulan posisi pormasinya banyakan dia ya Banyakan dia Sempat kena tuh, sempat punya kejadian, ada kejadian naas Kejadian naas sih enggak, malah mereka yang kena Oh gitu? Iya Waduh Mereka saat itu ya Mereka yang kena Bisa kena gimana ya? Karena Ya memang kan waktu itu kan kita kan bertiga ya Waktu itu ya Sama adik kelas ya Bertiga lagi tuh? Berarti sama anak 97 Siapa itu? Si Malay sama si Safrija Oh Malay Malay lu Serda dukoplok Iya nih Mana nih adik kelas nih Lu Dia kadang-kadang naik lewat bulak juga Naik bulak Lewat bulak juga Sekelas 3 katanya Posisinya pernah naik lewat bulak juga Kebagian gitu Ada ceritanya tuh Malay itu Ntar aja diceritain Malay ini Nah itu lagi tuh gimana tuh? Bisa ini Jadi dinaikin nih Dinaikin Metromini Kita dinaikin Metromini Naikin Metromini itu Kita tepatnya pulang jam Dari Blok M Malem ya Malem Naik par 3 Naik par 3 Kita ketemu di G Cakung Ketemu di Lampung Merah Cakung Naiklah mereka Mereka sekitar ada Sepuluh orang Sepuluh orang Sepuluh orang Tiga tiga nih Ribut akhir Ya kita Kita duduk di belakang Duduk di belakang Si Malay emang Perjaga pintu Sampingnya Saya pojok Di Pojok belakang Pojok belakang Dekat jendela Mereka naik dari pintu depan semua Pintu depan dan belakang Dan belakang Dan ngasih kode Dan kita juga Ngasih kode juga Dengan tangan Stavrizel kan Yang disini Begini-begini ya Kemalai Kemalai yaudah Ngerti Oh gitu Ada kode-kode itu sendiri Saat itu ya Kita juga Jadi bukan jempol kejepit kan Kode-kode ini harus begini Buat ngonter Serangan Yaudah Kita mati bareng Oh mati bareng Lagi itu Kita mati bareng Kita udah dinaikin Tapi lemes juga Kita mati bareng Saat itu ya Udi Pasra lah Saat Udi Pasra ya Karena posisinya Tahun-tahun itu Emang kayak gitu Orang saya itu Sampai lompat Disini penumpang Kenapa laknya Saya tendang Lompat dari jendela Iya Enggak saya lompat Oh lompat ke depan Buat ngajar yang depan Oh gitu Si Malaya sama si Rizal Yang pintu belakang Saya yang depan Oh jadi posisinya Kalah cepat berarti dia Kalah cepat Oh Itu berarti Kalau di film-film Kayak stuntman ya Lagi itu berarti Malah dia yang kaget Malah dia yang kaget Yang kaget Yang kaget Lari ke arah Semper Oh lari ke Semper Yang lompat dari ke Mana itu Ketriuk Oh iya Di Pasang Bum itu Masuk ke dalam itu Posisi berarti Saat itu juga kebetulan Ada BR juga ya Ada BR Oh iya Pantes Kalau kosong BR Ribet juga kayaknya Di BR juga lagi Ada hal juga Mungkin adanya BR juga Yang bikin kaget kan Bisa jadi dia rame Tapi kosong Misalnya bagaimana Anak-anak yang di dalam Malah ada BR Yang bikin kaget Selamat lah Akhirnya Gak jadi mati bareng Saat itu ya Jadi matinya sih Nunggu juga Dipanggil Kapan-kapan Gitu gak tau Cuman alhamdulillah Saat itu Posisinya berarti selamat ya Selamat Tapi dari situ Akhirnya Biasanya kalau Wilayah itu Suka Suka ngenalin Iya Suka ngenalin Maksudnya Ini anak sini Ada anak kapalnya Si Anu Si Anu Saat itu terjadi Sampai Segitu hebatnya Dulu Maksudnya Segitu geblegnya Anak-anak sekolah Pada zaman saat itu Sampai Terjadinya Yang ngetok pintu pun Ada Ada cerita Yang ngetok pintu Diketok pintu rumah Ripalnya Gitu Sampai Sampai kita numpang basis Kok Waktu itu Ngilang dulu Oh numpang basis lain Oh numpang basis lain Kita langsung ke arah Bekasi Oh berarti naik 27 27 Sampai numpangnya Kita ngilang dulu Buat ngademin suasana Sampai diketawain mulu Sampai siapa yang ngetapain Biasa Kampeng Hadit kampeng lagi Oke Sebelum lanjut nih Ceritanya Bang Boang Kisah Kisah Nyatanya Terus storynya Kita kasih Lewat dulu nih Yang lewat Salam satu udara Ya masih disini nih Dengan cerita-ceritanya Bang Boang Waktu bersekolah Di penerbangan Posisi tadi Kita terakhir Ceritain Bang Boang Dengan Posisi begitu Ada kisah Yang diceritain Pada saat di Metro Mini Berapa tuh Bang? 4-3 Metro Mini 4-3 Jurusannya berarti Pulau Gadung Seroja Pulau Gadung Seroja Yang mana Bang Boang Disitu ketemu Anak-anak Yang dulunya Ripal ya Penerbangan Tadi sempat disebut Dua BRCRM Sama Buditomo Yang akhirnya Mau gak mau Bang Boang Dengan Teman-teman Tiga orang ini Harus Posisinya Caw dulu lah Dari situ Caw dulu dari situ Untuk Bikin kondisi Besuasaan Kayak gitu Kayak gitu Eh Bang Boang Akhirnya Harus Naik Dua Tujuh dulu Karena Karena abis dari situ Dicari-cariin ya Sempat Sempat jadi Buron lah Buron Ripal Buron Ripal Dari situ Akhirnya Naik ke Dua Tujuh Bareng sama Adit Kampe Kampeng Juga ada tau aja Kampeng Ngehe juga ya Wah lu ngapain Disini Bukan tetep aja Disodok gitu ya Gak juga sih Ketawa-ketawain Lagi Ketawa-ketawain Asik tambah penuh Tambah penuh Bahasin sebuah Pindah bahasin Saja lu Mendingan Aik 07 dong Akhirnya Seroja Opletnya Opletnya KWK KWK Kwasi Kwasi Bekasi itu Nyebutnya Kwasi Seroja Bekasi Terpengar Sebenarnya Untuk ceritain Teman-teman Penerbangan Di Base P4 Kalau gak adung itu Emang sebenarnya Orangnya gak terlalu Banyak bang ya Gak ada Gak terlalu banyak Emang gak kelihatan Emang gak kelihatan gitu Gak kelihatan Kita kelihatan Keliatannya Itu yang Ini Di PNAS Kebonanas Oh Di PNAS pun Sering terjadi tuh PNAS Teman-temannya Itu Keliatannya Keliatan banyaknya Di situ Di situ Keliatan banyaknya Bonas Dulu Termasuk Terkenal Biasanya Anak Woncol Kebonanas Banyak Woncol Ya gitu Dulu masih CS Anak penerbangan juga Anak Woncol Nah Lanjut dari situ Itu tapi Temporer tuh bang Maksudnya Abang nih Pindah ke 27 Itu cuman Sifatnya sementara Sementara Abis kita balik lagi Akhirnya balik lagi Ke pasempat Karena kita Emang Base nya itu ya Masih pro nya Di P4 P4 Itu Kelas 1 ya Ya kelas 1 Itu kalau si Malenya Eh kelas 2 Berarti yang tadi Kelas 2 saat itu ya Kayak gitu Nah Selain pengalaman-pengalaman Yang Yang gue di nih Bang Buang nih Ceritain nih Sama Teman-teman KTS nih Ada pengalaman apa lagi Bang Buang Waduh Saat abang Mungkin pengalaman Ya terserah Bang Buang bisa cerita Mengenai pengalaman Apa aja Yang abang ngerasain Kalau untuk 9 bulan Mungkin Kebanyakan Memang pasti ada Taurannya gitu Karena emang Jamannya Itu jamannya Tauran Begitu Kalau untuk pengalaman Pengalaman Ya Paling kita ya Numpul bareng aja Di basis Nongkrong-nongkrong Di KEM Di Pulau Gadung Sama anak belter Mau bariwan Oh berarti Kalau ke Pulau Gadung Ketemu belter Ketemu kita Pasti ketemu Kalau setiap jam Sengah saat Kita pasti ketemu Belter ada juga Beberapa anak kapal Yang pindah Masuk ke belter Dan belter Termasuk CS juga Lagi tuh Anak kapal Belter Anak bariwan Yang banyak Di Pulau Gadung Anak-anak 20 Bariwan 20 Yang pasar genjing Pasar genjing Betul Pasar genjing Itu baruan 20 Ngopi dulu bang Nih kita Ngopi Lanang nih bang Ngopi Lanang nih Cap seniman gagal Iya Ini gimana caranya Biar senimannya sukses nih bang Ya promosiin aja Oh promosi Nih Mantap Kita suksesin nih berarti Sukses banget Soalnya produknya Anak kapal ya Produk anak kapal harus Oh iya Suksesin Gue minum nih Produk Gak tau produk mana Gue gak kenal orangnya Tapi kalau produknya Anak kapal Pasti gue beli Karena gue anak kapal bang Iya Bener gak bang Nah kita kan Sinergi berarti Sinergi berarti sama temen bang Iya bener gak Ini mantep banget asli Gue gak hawak nih Mantep Ini bang Lanjut bang Lanjut Abang posisi di school Atau di blog camp nih Ini cerita Ada cerita apa lagi bang Atau ada kejadian besar apa Yang abang nih Ngelupa gitu loh Sampai sekarang nih Gue masih inget gitu Kejadian itu Yang masih inget sih Yang masih inget sih Sama are itu Oh itu yang udah diceritain tuh Tadi sebelumnya Sama Apa Sama bang Opung 18 tuh Sampai ceritain Mungkin abang punya cerita Are yang berbeda Apa gimana bang Karena kita emang Fat langsung Oh yang ini Ceritanya beda nih Saya fat langsung One by one nih One by one Fat langsung Are itu Pake bambu Kita pake mister baja Posisinya di block camp Di terminal Di jalur Jalur empat Di jalur Jalur empat Nyerang dari arah belakang Itu ya Di arah Masuk ini Ke arah jalur Nyerang Tapi posisi ketemu Pet langsung ini Ditonton Berarti Enggak ada yang lain Emang kita majuin Mereka maju Kita maju Maksudnya One by one Ketemunya Kan Kesatria tuh Yang begitu asik tuh Sebenernya Sebenernya ketawuran ini Kadang-kadang Menang rame Apa menang BR Tapi ada juga Di saat 90an itu Ada yang Posisinya bentrok Misalnya siapa-siapanya Ketemu ada yang ditonton Keren juga Ini bekasnya nih Fat by fat Itu Bekas kena Kena bambu Mister baja bengkok Iya Oh Situ Terpake mister baja Lagi tuh Saat itu Iya Itu aja tuh Bikin udara-dara Mundur dianya Apa gimana Mundur Mundur ya Mundur kita kejar Gak kena Gak kena Oh berarti posisi dia Di udak nih Mungkin posisinya Bambunya mentung Benjol Mister bajanya Bikin udara Bambunya mentar Kela sini Mister bengkok Woi Sterba Tapi itu Apa ya Cerita yang Posisinya Ternyata Fatnya anak hafal Gak cuma Belajar aja Saat itu ya Ada juga ngerasain Itu emang Enak banget Fat kayak gitu Enak banget Sama-sama kena Emangnya kopi Ini enak Enak banget Enak ya Seru banget Seru banget Sama-sama kena Emang Areanya pake bambut Kemenkak Mister bajanya Bengkok Iya Kenak juga Apa sih bang Yang Ente Rasain bang Itu aja sih Kenangannya 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 Maksudnya Sekolah di kapal Dengan-dengan Begitu banyak Yang kayak gitu-gitunya Pelajaran masuk gak Saat itu Pelajaran Pelajaran gak ada yang Masuk Gak ada yang masuk Lagi itu di motor Apa di listrik Saya di Di motor Motor rangka Sekelas juga Sama Rit Kampeng Kampeng MA Oh ya NTMB MB Oh gitu Ada berapa kelas Kalau untuk Motornya 3 Listriknya 3 Terus Ikut arah modeling Juga lagi Gak punya modal Oh jadi Ikut arah modeling Itu yang punya modal Punya modal mungkin Apa Enggak Enggak Ini yang kali ya Enggak ikutan Enggak ikutan Enggak ikutan Kurang tertarik Saat itu Terarik Terariknya Pergi sekolah Pulang Udah itu aja Itu aja Tapi Dengan Pulang dengan selamat Pergi dengan selamat Iyai bener-bener Ikut notoknya Untuk notok kita jarang Jarang ya Hampir gak pernah Hampir gak pernah Jadi gak perlu minta maaf disini Gak perlu minta maaf Karena saya Cuma nongkrung Berarti Nongkrungnya Di jalur 4 Itu ya Nokip aja Oh nokip Bertigaan Nokip tau nih Enak 90an Tapi anak 2000an Gatau tuh nokip Oh tau juga Tau juga Nokip Tunggu nokip Paya bertiga Nong Pasti Sabri Jal Mala Berarti Apa Nokipnya lagi Itu apaan Tuh Ya Kita mau ada aja Kayak Semaca Kopi mirip Jamannya Jamannya Potka tuh Yang murah-murah aja lah Mensen Saat itu Tapi emang bang ya 90an ya Mungkin dari kita SMP kali ya Dari kita SMP itu Yang namanya Posisinya Tiga demand itu Ada gitu Di Di jaman kita gitu Gak ada Iya kan Sekarang Kita begitu mudahnya Mendapatkan Boti misalnya Apa susahnya kita Waktu menjadi Anak pelajar Di saat itu mendapatkan Boti Itu gampang banget bang Iya kan Gampang banget Kebuka gitu Pasar Boti saat itu Gue gak ngerti tuh Pasar Boti kebuka saat itu Kita mau nyari Ripo Mau nyari Rohit Nyari Nipam Gak macem Gampang Gampang Miras Kagak kurang-kurang Beda sama sekarang Nah Gele-nya juga Itu Rame Saat itu Jadi bener-bener Tuh 90 Bener-bener Rock and roll banget Iya Kayak gitu Nah ya Posisinya sih Alhamdulillah sih Maksudnya makin kemari Itu kan Mungkin Akhirnya diperketatkan Hal tersebut Gak diperboleh Soalnya Barang-barang itu Bisa sebagai pemicu juga Bener Bener gak? Setuju gak? Pemicu Pemicu ya? Pemicu juga Kayak miras nih Miras kita nokip Nokip Teler ngambang nih Wow Udah Lihat orang kayaknya Kecil aja Iya gak? Wah Kayak gitu Nah tahan dulu nih Yang mau lewat nih Salam satu darah Tegang ya Nah lanjut lagi nih Kita nih Masih ngobrol-ngobrol Dengan Bang Boang nih Dengan seputaran Kisah-kisah di tahun 90an Yang tadi kita obrolin mengenai Zat-zat lah ya Barang-barang yang posisinya Ada di Tahun 90an ya Gampang banget Gampang banget gitu Buat nyari janet Tersebut ya Posisinya Sebenernya Barang-barang yang disalahgunain Salahgunain Kayak golongan-golongan Benzodiazepam Nitrazepam Itu sebenernya Emang untuk Anti-depresan Khusus Buat orang-orang Yang depresi gitu loh Sebenernya obat itu Adalah OKT gitu Bang Maksudnya OKT ini Obat keras terbatas Kalau kita dulu emang Buat Jangan takut aja Sampai pulang lah Iya 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 Terima Sampai pulang Sampai pulang Kita sama nih Itu aja Kita neken boti juga dulu Kita boti enggak Oh boti enggak Enggak Gile enggak Oke Kita nokip Demennya nokip aja bertiga Kalau nokip Enggak usah banyak-banyak Karena jomplang Akhirnya ngambang Berangkat pulang Lebih confident saat itu Kita emang cuma ngambang Lebih pede ya Kita ngambang aja Kita ngambang Enggak sampai Tepar aja Karena kita emang pengen Selambut sampai rumah aja Iya bener Soalnya kondisi Mabuk itu malah bikin patal Patal Bikin patal Tapi anak-anak sarang Jangan inilah ya Jangan pake-pake Kalau bisa gak usah lah ya Karena banyak hal-hal yang positif ya Yang bisa kita lakuin Atau niaga ya Niaga Jualan apa Jualan kopi Jualan api Nihaga Kopinya Bang Pleon Kopi Bang Pleon Rasul juga udah nyuruh Itu buat niaga tuh Istilahnya Ibang Selain ketemu Tadi udah ketemu Ripal ni 12 Budi Tomo Sama Poer juga Ngerasain juga tuh Itu kan udah Berdekatan ya Kita hampir Tapi setahun itu Dulu itu Sempet anak Poer itu Pulangnya bergantian ya Sama anak kapal Iya bergantian Ya kan dulu anak kapal duluan Terus nantara Anak Poer duluan Sempet kayak gitu ya Kayak gitu ya Bentruk-bentruk juga Akhirnya bentuk-bentruk juga Karena apa Karena ketika anak kapal pulang duluan Nungguin Nungguin Yang sekarang belum ketemu Itu ada gak bang Banyak banget Banyak Banyak banget Kalau suhaikum salam Masih maling doang Maling Maling Kita sering masih tidur rumahnya Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang Kita masih tidur di rumahnya Abadi Nah temen mana lagi nih bang Yang bang 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 nih Pengen ketemu Bisa dipanggilin disini gitu Kali aja dia nonton KTS Banyak sih Banyak ya Siapa nih Pengen ketemu siapa Kalau yang untuk pengen ketemu Ya ketemu anak Basis P4 nya itu Nah Pantas 4 nih Sampai saat ini Gimana nih Ada silaturaminya Atau gimana Base nya Atau pada mencar-mencar Atau belum ketemu Pada mencar-mencar Belum ketemu aja Oh Belum ketemu Belum ketemu aja Kalau diitung-hitung Berapa banyak Anak P4 Dihitung itu Ada sekitar 15an 15 15an Itu anak 96 nya aja Apa gimana Campuran Oh Campur letting tuh Ada sekitar 15 Ada sekitar 15 1, 2, 3 15 cukup lah Ngopi santai Jadi buat anak-anak Pantas 4 nih Jangan mau kalah gitu Sama base-base lain Kalau bisa kita ketemulah Ketemulah Karena base-base lain nih Udah pada mulai bermunculan Dari Penas Bona Nas Nah itu termasuk bagian dari P4 juga Anak-anak yang tinggal di Bona Nas Tinggal di PNAS Siapa yang tinggal di PNAS Itu ada Sugi Sugi Gi Lo kalau nonton Gabung Gi Sugi Apa lagi itu Anak listrik semua itu Anak listrik semua Anak listrik semua itu Tragnya Patas 4 nih Lewatnya mana sih Tidaknya Oh dia lewat atas ya Lewat apa namanya Yang tol itu tuh Sebelumnya kita Nggak ada lewat tol Sebelumnya nggak ada lewat tol ya Kelas 1 itu nggak ada lewat tol Cawang berarti Kita lewat jalur biasa Cawang kanan Jalur biasa Pogadung Kawasan Lewat jalan biasa Lewat Jayakarta Apa lewat Rau Mangun Bepas Rau Mangun ketemu Bepas ya Bepas Buang Ser Lewatin Lewatin Bonser Tunggu buat ke Bona Nas Penas Bona Nas Penas baru Cawang Cawang Pancor Yang Pancor Itu jalurnya Kalau yang pas Kelas 2 Kelas 3 Sudah mulai Masuk tol Oh Masuk tol Kalau kelas 1 Itu ya Kebanyakan 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 Tapi posisi Naik Wata Sempat Ngerasain juga Di bantai Untuk di bantai Sering banget Dimana itu Kita ketemu Di Mampang Oh Di Mampang Mampang Terkenal Di daerah Pondokaria Termasuk Basenya Anak-anak 12 Lampu Merah Sangsam Budut Blok S Juga Kayak gitu Tapi Alhamdulillah Sampai sekarang Masih Masih Dikasih Kesempatan Untuk Ini Ketemu Karena posisi Tahun-tahunan itu Teman-teman kita Entah Entah dari kita Atau Ripal itu Banyak juga Yang jadi korban Korban dari Korban zaman Yang kita juga dulu Sama-sama gak tau Sebenarnya Salahnya dimana Sebenarnya gitu Segitu hebohnya Segitu hebohnya Segitu hebohnya Tauran Di tahun itu Heboh banget Kayak gitu Kemari-Mari Masih ada Gitu Cuman ya Lebih minimalisir Mungkin Kalau Tahun-tahun dulu Udah ada Alat-alat Kayak untuk merekam Handphone Segala macem Itu gila banget Gila banget Gila banget Saat-saat ini kan Ternyata Medsos juga bisa Menjadi pemicu Ceng-cengan di Medsos Akhirnya janjian Ribut Kayak gitu Kita gak ngerti Gitu gampangnya Kita sebagai Anak muda Diadu-adu Sebenarnya Entah Mikir gak sih Kesitu Mikir banget Yang kita Posisinya nih Cuma ejek-ejekan doang Ya Jadi Karena terlalu Apa ya Terlalu euforia Dengan Alma Mater Terusnya terlalu Apa ya Jadinya Ini Ini kayak gini nih Merahkan suatu Kebanggaan Kayak gitu Jadi posisinya Wah ribut Menang Gue bangga Kayak gitu Padahal Di posisi Ributnya juga Itu Pasti ada yang Ngerasain menang Ada yang Ngerasain kalah Ada yang Ngerasain Di Nguber-nguber Ada yang Ngerasain di uber Seperti itulah Pasarnya Ya kalau diingat-ingat sih Jangan diingat-ingat lagi Mendingan Mendingan gak usah diingat lagi Serem Serem soalnya Ini bang-bang ini udah keluarga nih bang Udah Anak udah berapa nih Anak ada dua Udah usia Masih kecil-kecil Masih kecil-kecil Mut 78 tahun Berarti married di usia Tahun berapa married Tahun 2000-an 2007-an Tahun 2007-an Alhamdulillah udah punya Junior ya Sepasang Harapan kita pasti Junior-junior kita Harus lebih baik dari kita ya Harus lebih baik dari kita Nah lanjut ngobrolin Bang Boang dengan Junior-nya Kita break dulu nih Napas dulu hostnya Salam satu udara Masih disini kita dengan Obrol-obrolan nih Dengan Bang Boang Pempatnya gitu Harapannya Dari Kabal True Story nih Temen-temen di Pempatnya juga Merapatkan barisannya Kayak gitu Untuk saling bersilaturahmi Posisi KTS Menceritakan Kisah-kisah lalu Kini Dan nanti Jadi Jangan pernah Berpikir Ini membangkitkan Luka lama gitu Karena Sang Narsum Posisinya mempunyai Emang Kenapa kita bikin True Story Kisah nyatanya dia Saat itu Yang akhirnya Itu adalah sebagai Pembelajaran Edukasi Buat Adik-adik kita Yang masih bersekolah Untuk dapat Paling tidak Mengambil Hikmahnya gitu Jadi lebih Mengetahui Ini hal Baik seperti ini Hal yang buruk Ini kayak gini Jadi ada Ketika ada hal buruk Itu efek Set-set efeknya Harus diketahui juga Posisinya nih Gak mesti Lo lakuin Apalagi Di saat sekarang Tahun 2020 Yang Yang bikin kita Harus Kita harus bisa apa gitu Ya kan Di 2020 Apa sih yang lo bisa Lo bisa nyiptain apa sih Lo punya ide-ide apa sih Yang akhirnya bisa manfaat Buat banyak orang Banyak teman-teman lo Itu apaan Atau lo punya skill apa Sesuatu skill Yang lo punya Dan itu bisa Buat ngidupin lo Dan keluarga lo juga Itu harus lebih dipikirin Kesitu Gak usah ikut lah Maka kelasnya Gak usah diikutin lagi Lanjut di segmen berikut ini Quote-quote dari Bang Boang nih Maksudnya Bang KTS nih Pengen minta abang Untuk bisa ngasih Katakanlah arahan-arahan Atau Inspirasi apa nih Yang baiknya Untuk adik-adik kita Adik-adik kita Berkaya Berkarya aja Jadi bilang positif Oh berkarya ya Berkarya Ciptakan sesuatu lah ya Yang menghasilkan Yang menghasilkan Yang dibanggakan Bisa dibanggakan Kayak gitu ya Ini posisi fight Fight itu sih Gak usah lagi ya Udah Gak jamannya lagi Biarkan zaman itu Kita aja yang Ngerasain ya Gitu ya Untuk adik-adik ini Gak perlu lah ya Kayak gitu Karena kalau kita Ingat-ingat itu mah Kejadian itu mah Jangan aku pulang lagi Lama yang sekarang Iya Karena Enggak bosan-bosan KTS Ngingetin Kalau kita Posisinya adalah Masih Satu bendera Dengan Satu lagu Kebangsaan yang sama Gitu Jadi kita harus mikir tuh Bang ya Harus mikir Maksudnya gimana Acaranya ngebangun Indonesia juga Gitu Bang ya Betul Kata Bang Buang Berkarya Bikin sesuatu Kayak gitu Untuk bisa manfaat lah Gitu Buang Negatif-negatif Buang jauh-jauh Jauh-jauh Banyakin Perbuatan positif Positif Mungkin itu aja Bang buang ya Itu aja deh Ceritanya Iya Karena untuk Ingat-ingat lagi Untuk Silahkan Bang Bang Kalau misalnya Manggil-manggil Anak patah sempat Bang Buat ngumpul Ya untuk anak patah sempat Kumpul lah Kumpul lah Tuh Kumpul Temu lagi Selaturahmi Temu lagi Selaturahmi Iskak Sugi Iskak Sugi Untuk adik kelas Masih Malai Izzal Izzal Malai ini kayaknya Udah Asik nih kayaknya Apa namanya Gaweknya Kayaknya dimana gitu ya Kurang Sampai sekarang Aku belum ketemu Belum ketemu Oma Malai Ketemu Kayak gitu ya Malai sama Asir Izzal Di kelas itu Mudah-mudahan Pada bisa Sinergi lah ya Sinergi lah Sampai Mentok Di Pulau Gadung Kita bertiga Tiga Lu harus inget tuh lah Tuh Lu bertiga dulu tuh Malai Malai tuh Kelasan gue dulu LB Kalau gak salah Jadi gue Ada pertukaran pelajar dulu gue Anak Blok M Mama Anak Halim Yang kurus Yang pun ke Dari Blok M ke Halim Gue dari Halim Blok M Bertukaran pelajar Ya makasih banyak Itu aja mungkin Yang bisa kita kasih nih Buat temen-temen KTS Obrolannya dengan Mbak Ong Bang 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 Nah Lain kali Kita ngobrol-ngobrol lagi Dengan cita-cita yang berbeda Makasih banyak Udah mantengin terus Terima kasih Untuk subscribe-nya Untuk like Dan komen-nya Salam satu udara Thank you bang Oke Wee Dalam pikiran saya Saya salah masuk Kenapa gak masuk Semenanya Saya dari sekolah Abang belajar Sampai pulang lagi Sampai tidur Kepikiran bang Aduh Musuh ono nungguin Musuh ono nungguin Sampai kagak bisa tidur Bang Doamu lo dong Doamu lo bang Makan aja ke genaf Su Lagi belajar nih Aduh udah Deg-degan duluan kita nih Wah anak ono lagi Mantekin nih Gimana nih ya Mau makan nampeng makan Kita Jadi kenyang bang Kita